Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir perpisahan kita di Kem Solawat sebelumnya saya mengucapkan Allahumma salli'ala sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa salli'ala alhamdulillah terima kasih kepada founder Kem Solawat Bapak Haji Denny Evrianto beserta seluruh guru-guru yang ada di Kem Solawat terima kasih saya baru kali ini masuk ke dalam suatu grup yang memang grup ini menghantarkan kepada kita kepada kepada Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dimana dengan Solawat ini akhirnya saya baru sadar ternyata Solawat itu penting sekali dan saya baru sadar ternyata tasbeh digital yang diberikan oleh guru-guru itu bermanfaat sekali dan saya setiap hari Alhamdulillah pegang itu terus dengan kita memegang itu terus ternyata banyak orang-orang yang bertanya kepada saya kenapa selalu tasbeh ini berada di tangan saya saya jawab ini adalah petunjuk dari saya mengikuti Kem Solawat akhirnya setiap saat saya bisa bersolawat ternyata solawat tidak hanya diucapkan di dalam mulut saja kita ucapkan dengan kata-kata tetapi kita bisa mengucap di dalam hati dan semoga Kem Solawat ini akan terus dilindungi Allah dan selalu berjaya karena saya banyak sekali menemukan keanehan ataupun rohmat yang diberikan Allah ketika saya bersolawat dan itu memang benar-benar saya merasakan dan saya berharap jika ingin merasakan tentang Solawat masuklah ke dalam grup Kem Solawat yang di founder oleh Haji Denny Afrianto semoga solawat ini akan membumi di bumi dunia ini baik di Indonesia di Malaysia di Brunei Alhamdulillah saya ketemu dengan orang-orang yang menjadi pilihan di dalam Kem ini dan saya bisa menambah teman saya bisa menambah guru bisa bercerita tentang Solawat bagaimanapun dan semua Alhamdulillah memberikan jawaban yang masuk akal dan memang itu yang saya tunggu-tunggu jawaban tentang Solawat ini semoga founder beserta seluruh guru-guru dan semua grup yang ada di sini selalu dalam keadaan sehat dan akan selalu dinantikan oleh Rasulullah SAW apabila selama saya mengikuti Kem ini kadang saya menyetor kadang tidak karena memang keterbatasan dan memang kesibukan di kantor saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih